ingkang maksih rempok tenyoparis mengpilihan war toro trinembang mundur sarwing lawan prange sinerang dan bebucung saking arso yang kanan kering tandang unul yobuyar ingsa buruk-buruk sang Napoleon Narendro ingsa saget-saget arso angambengi bambu jengireng mengsah ini disini diceritakan bahwa seperti tadi kalau mau berperang itu semua pasukannya divisi-divisinya dilihat langsung dicek langsung oleh komandannya Napoleon lalu setelah itu komando untuk menyerang dibunyikan melalui genderang dung-dung-dung lalu semuanya dengan semangat berani matinya dirang musuh dalam masyarakat Jawa sastra menjadi piranti seorang raja untuk mengalirkan nilai-nilai moral kepada masyarakatnya hal ini sejalan dengan etimologi kata sastra yang berasal dari bahasa sangsekerta sejarah mencatat kesusastraan Jawa mengalami perkembangannya justru ketika peran politik keraton dilucuti oleh pihak kolonial dibawah cengkraman kompeni keraton lebih berfungsi sebagai pusat kebudayaan alih-alih menjadi sentra politik yang menentukan disinilah keraton dan bergiat dalam upaya penciptaan penyalinan pemeliharaan serta pewarisan naskah-naskah sastra dinamika tema-tema sastra di kalangan keraton pada masa itu dipengaruhi oleh relasinya dengan kaum kolonial kulit putih hal ini membuat penetrasi kisah-kisah dari peradaban barat lesap ke dalam sastra keraton salah satu contohnya adalah kisah mengenai seorang pemimpin besar Napoleon Bonaparte yang hidup non jauh di Perancis jejak dari naskah-naskah sastra Jawa mengenai Napoleon Bonaparte tersebut hingga kini masih tersimpan di perpustakaan dan museum namun tak semua naskah dapat dilihat dengan sembarang karena kondisinya yang sudah tak memungkinkan di Yogyakarta naskah berjudul serat Napoleon Bonaparte koleksi perpustakaan video budoyo keraton Yogyakarta juga ditemukan dalam bentuk tembang macapan naskah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu hingga diterbitkan menjadi buku atas prakarsa para akademisi di Universitas Kejamada Yogyakarta jadi ini pekerjaan saya laksanakan tahun 1999 durungan dari lembaga Indonesia Perancis lalu saya diminta untuk bersama Pak Waridi Gendro Saputro dari UNS untuk mengamati meneliti naskah Napoleon Bonaparte ini waktu itu saya diberi dana ya mepet betul karena sebenarnya tidak harus diterbitkan tetapi mimpi saya ada penerbitan artinya ini hanya merupakan produk awal pelitian awal yang sangat elementer dalam versi ini dimuat Napoleon waktu kecil kemudian masuk militer masih muda itu masuk militer lalu naik-naik menjadi Jendral menjadi Kaisar Raja Perancis lalu menguasai Eropa berperang melawan koalisi sampai koalisi 7 hebatnya itu untuk ukuran orang Perancis Napoleon itu kecil tapi otaknya betul-betul berian waktu peluncuran dari hasil pengamatan ini saya rekomendasikan alangkah bagusnya kalau naskah Napoleon ini diketoprakan atau difilmkan Perpustakaan Museum Radia Pustaka Surakarta juga turut menyimpan naskah berjudul Prabu Bonaparte dari segi usia naskah ini adalah naskah paling tua diantara seluruh naskah yang ada selain itu Perpustakaan Museum Radia Pustaka juga menyimpan naskah berjudul Caryos Napoleon dalam penelitiannya Profesor Marsono juga turut mengamati naskah yang dari segi versi cerita merupakan versi terlengkap ini nah ini disebutkan Caryos Caryos itu ya cerita Napoleon Caryos Satrio yang negara Prasman yang telah selangkong misur namanya pun yang dibunuhkan Napoleon jadi cerita Kesatria nah kalau Kesatria itu dalam masyarakat sudahlah segala-galanya ya kan di Negara Prasman itu penjawaan dari Perancis Diturun, disalin dari tembung Melayu saking tembung Mulandi Disalin dari kata-kata Melayu Jadi Melayu itu sebagai bahasa daerah waktu itu yang menjadi bahasa Indonesia Dan bahasa Melayu itu diturun, disalin dari bahasa Belanda Mengapa itu bahasa Melayu? Sebab pada waktu itu yang paling kuat kan bahasa Melayu Ya pihak Belanda atau antrek Belanda ditanam Melayu Kemudian orang Jawa membaca itu, eh tak tulisnya nganggup bosojo Ya kemungkinan saja itu juga orang Jawa karena dia itu mendapat banyak cerita pada masa Daniels Napoleon di Jawa dan di Perancis Ini memang boleh dikatakan harus ada beda Mengapa itu dandeles di Jawa dengan Napoleon di Perancis? Di Gandengke Sebab Jawa pada waktu itu menjadi wilayah Belanda Belanda pada waktu itu menjadi daerah takluan Napoleon Bonaparte Sehingga Belanda ditempatkan pamannya yang bernama Louis Napoleon Louis Napoleon menyuruh dandeles ke Tanah Jawa Untuk menggantikan, mengisi ya istilahnya ya Sebab kan dari DAPIS dari VOC ke pemerintah India Belanda Dari Komisi Dagang kepada pemerintah Dandeles itu walaupun wakil dari Belanda Tetapi mereka itu yang mengangkat adalah Napoleon Dan Napoleon sebagai ahli hukum itu dihantir supaya diterapkan di Jawa Jadi ada hukum sipil, ada hukum pidana, ada hukum perdata Itu hukum perdagangan supaya diterapkan di Jawa Nah disini nanti dandeles mengadakan ratifikasi dan pembaruan-pembaruan di bidang pemerintah Tak hanya prinsip kustaraan atau egalite di bidang hukum Dandeles menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip lain dalam ide revolusi Perancis Yakni prinsip kebebasan atau liberte Ia memerdekakan para budak belian dan menjadikan mereka tentara pribumi Sebagaimana nota arahan dari Napoleon Bonaparte Dandeles pun mengganti bendera Belanda dengan bendera Perancis Serta mengganti sumpah setiap pejabat baru di Tanah Jawa Inti dari sumpah tersebut adalah bahwa para pejabat di Tanah Jawa Bersetia penuh terhadap pemimpin besar Kaisaran Napoleon Sosok Napoleon Bonaparte yang lekat di batin para Raja Jawa Melatar belakangi kehadiran jejak-jejaknya di Tanah Jawa Bahkan terdapat pula cindera mata dari Sang Kaisar Untuk kelahiran Putra Pak Kebuwono IV Yang kini menjadi koleksi museum Radia Pustaka Tak mengherankan jika nama Sang Kaisar turut mengabadi Dalam lembar naskah-naskah Sastra Jawa Nah kenapa itu para Raja itu menulis Mendokumentasikan tampaknya Kalau dugaan saya Lu Napoleon aja bisa melawan Eropa Dan menang berkali-kali Itu memberikan semangat kepada para warganya Bahwa kita pasti bisa berhasil mengusir penjajah Dengan semangatnya itu loh Tampaknya ada unsur begitu Nilai patriotisme yang dikandung dalam kisah Napoleon Masih relevan sampai hari ini Namun penelitian terhadap peseluruhan naskahnya Hingga sekarang belum pernah dilakukan Salah satu hambatannya adalah Karena kondisi fisik dari naskah-naskah tersebut Tak lagi kuasa melawan waktu Adalah sebuah kehilangan besar Ketika karya sastra berusia ratusan tahun semacam ini Tak lagi dapat dibaca Tanpa sempat dikaji Apalagi didigitalisasi Program-program restorasi Dan preservasi naskah Sastra Jawa Telah menjadi kebutuhan yang tak lagi bisa menunggu Di tengah zaman yang bergegas Upaya menjaga ingatan sejarah yang terkandung Pada berlembar-lembar karya sastra Jawa Kini semacam bertaruh dengan waktu Sekali tak acu Warisan tak ternilai harganya ini Akan segera luruh Seiring kertas-kertasnya yang merapuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!